Hai hahaha 12 Halo selamat kembali di channel game online Oke seperti yang kalian lihat di tampilan video ini gua pengen siap-siap buat test drive si mohyul ya dengan set pendant yang kalian bisa lihat gua bawa telepon timer terusnya skerco helmet sama apa nih namanya gradrop kepalang ya sama Guardian copy Drone guang atau set ini bener atau enggak karena seinget gue mohyul tuh setnya dulu adalah pakai skate on planet tapi berhubung di akun ini enggak punya penen tersebut ya udah gue pakai penen yang seadanya aja dan mengikuti meta saat ini guys dan gue pengen main DCL dan kebetulan cl2 reset karena gagal win 5 tadi apa met sebelumnya ya udah langsung aja kalau gitu kita tes drive si kart jadul mohyul let's go Oke ketemu evo bolang ini sama-sama keras sih duduknya sama-sama punya anti-chat ya seharusnya terusnya gua ngamping nggak bawa dan copy-copy drone ya saya inget gua tuh dia punya anti-chat skill lah si mohyul bentar guys ini turn awalnya nggak nyala ya dan mohyul tuh harusnya bangun bendera aja sih harusnya ya karena dia punya semacam skill bangun landmark di lain yang sama ya kalau nggak salah gua lupa lupa ingat karena gue juga baru pertama kali ini punya mohyul selama main LGR gua keseringan cuma lihat orang-orang doang ya mainnya ah kita kasih aja Oh dia juga punya di sekali lagi ya lupa gua eh langsung aja kita loh ternyata nggak ngaruh ya lihat palang gua kalau pakai skill di sekali-sekali lagi enggak apa namanya kagak berhenti gitu oke gua ngopi dongo nyala Coba kita lihat skill yang anti-painnya Oh nah beneran 80% defense serangan ubah kepemilikan lawan pain saat turunku Jadi kalau turun musuh bisa itu dong bisa dicat dong gimana gimana dong itu penjelasan skill soalnya gue baru pertama kali sih serius pakai mohyul nih perdana nih di video kali ini sebelum nggak pernah gua oke kena palang gua padahal itu palang buat gua ya kenanya ke musuh siap kemana nah mampus boncos apa apa namanya plan landmark itu aktif yang skill satunya kali ya Nah yang baru atrun awal ini nih jadi ke misalkan kalian punya bangunan tiga bangunan yang belum di landmark intinya di lain yang sama itu kalau kalian aktif skill yang lompat ini berpas awal tren itu bakal kenal lemak semua guys intinya gitu nah ini gak aktif sih oke lihat wah hahaha lompatnya pas banget disitu kocak menang hoki gua oke 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 gua akan ganti set dulu kayaknya set ini kurang cocok pakai eh dipakaiin buat si mohyul ya bentar gua ganti set dulu oke ketemunya lawan yang lebih mudah ya daripada yang tadi ini set pendannya btw gua ganti makin ngaco sih seharusnya ya gue gantiin eh repot hammer ya untuk gua pakai in pendan not for sale paint boot sebenarnya cocok aja ya mengingat eh si mohyul ini cuma butuh bangun bendera doang jadi supaya nggak diambil pakai paint ee bot itu ya biar nggak bisa diambil alih nah kita bangun tiga aja lah karena udah pakai paint boot juga kan oke pakai telepot hammer ya biar bangunnya lebih banyak bangun landmarknya atau bangun areanya nah kita lihat aktif gak paint boot gua sekali ngetes sih lawannya agak mudah juga kan anjrit ambil lagi boncos ya emang paint boot nggak bisa diharapin ya hehehe oke bangun landmark di awalnya aktif kita kesini ih boncos serius ya malum aja sih kartu lama ya di satu kalinya itu aktifnya pesat apa deh nggak ada ya oh buff oh buff nya buff nya oh diskontrol oh buff nya itu parau helmet toh jadi kita nggak usah pakai skerko harusnya guys gua kurang perhatian gua kurang perhatian serius oke eh kita kesini aja deh buat ngerubah jadi skerko juga ih nggak aktif serius bangunan makin seharusnya aktif oke jadi skerko double 24 lagi ini kan ada area yang belum gua lemak nih ntar kalau misalkan eh skill pertamanya itu aktif otomatis kalau nggak boncos terus dia jadi bakalan ikut kenal lemak guys jadi lemak maksud gua nah boncos sayangnya sih 122 yah elah 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 bisa yuk oke dia nyamperin gua udah nggak worth it sih sebenernya buat koleksi aja nih kartu buat dipakai nggak terlalu worth it lama kalau nggak punya set pendant yang memungkinkan buat kartu ini bisa menang fast TTL ya tapi sulit sih serius dilihat dari skema skillnya ya atau skema gameplaynya juga agak sulit buat fast TTL kartu ini oke kita menang candy aja kali ya oke dapet 9 nice dapet 3 sip di depan ada juga nah bismillah lah ayolah paintbot yuk bisa yuk paintbot ayo tahan paintbot nggak papa gunain hujan eh gunain hujan kena hujan paintbot paintbot mampus makan instagram j Universitas umur ujian kena kurum penjara ya main gua ngak monumental long wah HAM iya gua ngak Ama uit hai hoor 결 kw please black hole di bawah bagus bebas sewa gue guys gue soalnya bawa Aistron jetpack eh jetpack oke dapet candy yang keempat candy mask nice kita kelima aja kali ya apakah ke dua belas biar double nice nanti abis itu ke blok spesial kesini guys kita 6 aduh 5 malah eh 8 malah aduh bodoh tapi gapapa dia jadi skerko jadi skill atau diskontrolnya gak aktif dan dia gak bisa nyerang gue bisa gitu GM bisa akurat gitu ya tapi menjual kota mampus ayolah lawan lah lawan biar gue bisa menang candy ya pengen botet cuman aktif sekali doang di match ini bener-bener sampah oke kita kesini aja kalau gak kita gue akan kasih unjuk deh kalau gak boncos ya nih skill pertama ini gini guys gunanya boncos parah boncos parah ih najis banget dah serius 5 5 wow bisa begitu bisa ya begitu ya oke kena chat mampus nice gapapa deh ayo samperin ayo gak berani dia soalnya tetap bayar beda sama Amber ya ada kemungkinan gratis kalau Amber ih dia gak nyamperin tapi tetap nyamperin pakai SPG-nya bagus banget nih lawan sangat-sangat memakai otaknya buat main ya sorry bercanda yaudah guys mungkin itu aja tes draft gue kali ini pakai card mohyul card jaman bahla parah ya ini udah gak bisa bersaing kalau buat koleksi gak apa-apa tapi kalau buat gameplay dan bersaing di CL itu tidak mungkin guys bakalan susah banget dan apa namanya struggle banget kalian pakai kart ini walaupun pendannya juga disesuai nama meta sekarang tetap aja susah buat menang win 5 pun atau win 3 juga udah susah banget pakai kart ini ya lawan-lawan kart-kart jaman sekarang jadi intinya buat koleksi oke buat gameplay no yaudah sampai jumpa di next content guys bye stay final selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati